Intro Kapolres Morowali, Sulawesi Tengah, AKBP Bayu Indra Wiguna bersama jajarannya Menggelar konferensi pers terkait dugaan kasus penculikan anak yang terjadi pada tanggal 17 Januari lalu Kapolres Morowali menjelaskan bahwa setelah melakukan penyelidikan dan pemiksaan terhadap tujuh orang saksi Dugaan penculikan anak ternyata tidak benar Kedua bocah tersebut ternyata awalnya hanya bersembunyi Karena takut tidak bisa menyelesaikan tugas hafalan yang dirasakan terlalu sulit Terlanjur berbohong, kedua bocah tersebut akhirnya melanjutkan ceritanya Bahwa mereka sempat ditarik masuk ke dalam mobil minibus warna putih Namun berhasil kabur dengan cara berontak Kebohongan kedua bocah tersebut terungkap Setelah pihak kepolisian Polres Morowali melakukan penyelidikan dan pemeriksaan persuasi terhadap kedua bocah itu Terkait dengan perkembangan kasus adanya dugaan penculikan anak yang terjadi di desa Bahu Moleo pada tanggal 17 Januari 2020 Hari Jumat jam 18.30 yaitu tepat satu minggu yang lalu Apa yang dituduhkan, apa yang diduga terjadinya kasus percobaan penculikan anak Ternyata tidak terbukti Tidak terbuktinya adalah berdasarkan hasil penelitian kami Ternyata adik-adik kedua adik ini keluar dari rumah Keluar dari rumah, kita temukan adik-adik ini bersembunyi di semak-semak di dekat rumah Jadi perlu saya sampaikan sebelumnya kronologis kejadian Bahwa kedua adik kita yaitu adik IS berusia 13 tahun dan HG berusia 10 tahun Ini dilaporkan, diculik oleh empat orang yang tidak dikenal Dengan menggunakan kendaraan yang diduga minibus Avanza berwarna putih Kemudian tersangka sempat merontak Sehingga akhirnya bisa melarikan diri atau melawaskan diri dari empat orang tersebut Kemudian bisa kembali ke rumah dengan selamat Kemudian kami dari Kores dan juga dibantu oleh dari Kosek Buku Tengah Melakukan penyelidikan mendalam terkait dengan peristiwa tersebut Kami menelusuri satu demi satu kejadian per kejadian Termasuk ada sekitar 7 orang saksi yang sudah diperiksa Yang pada akhirnya dapat membuat terang peristiwa yang terjadi di belakang ini semua Kedua adik ini takut karena tidak bisa mengikuti pelajaran pengajian yang sudah diajarkan Sudah terlalu sunit kata adik-adik ini Kemudian karena tidak ikut akhirnya guru ngajinya kemudian mencari Karena sedang ada isu penculikan namanya Nah disitulah kemudian menjadi ramai di masyarakat Orang-orang atau warga sekitar pun juga ikut meramaikan Bahwa ada terjadi penculikan terhadap kedua adik-adik kita ini Akhirnya ketika ramai Pada saat semakin malam sekitar jam 20.00 Setelah adik-adik yang tadinya bertemu di semak-semak ini kemudian keluar Melalui jalan dan bertemu dengan pamannya Nah sampai di Ketua bertemu dengan pamannya tersebut dibawalah ke rumah dan ternyata sudah ramai Bahwa mereka diduga sebagai korban dari aksi penculikan Sehari sebelumnya Pores Morowali terpaksa harus mengamankan Dua orang pelaku pengguna medsos Facebook Yang bercanda mengenai pelaku penculikan anak Yang telah tertangkap dan diamankan di mapolsek bumi raya Dan kemarin persis satu hari yang lalu Kita juga merilis Adanya Orang yang kemudian mengerasmisikan berita bohong Yang pada akhirnya Dengan berat adik harus kami lanjutkan ke proses kita Kepores Morowali mengatakan bahwa kedua bocah tersebut Akan diberikan konseling khusus Dan menghimbau kepada seluruh masyarakat Untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial Nah kalau untuk adik-adik ini tentunya Ini bukanlah sebuah proses pidana Karena tidak ada mentransmisikan di dalam sarana elektronik Dan juga tidak ada niatan awal Untuk menyampaikan bahwa Mereka-mereka ini adalah korban dari penculikan Namun semua itu sudah dipicu oleh Adanya reaksi dari masyarakat Yang sudah menurunkan Yang sudah memperkirakan terjadinya penculikan terhadap Simbawan saya kepada masyarakat adalah Bahwa yang pertama Serahkan segala informasi Kepada pihak polisian Untuk kita cek kebenarannya Kemudian yang kedua Jangan mudah terpancing oleh informasi yang menyatakan Dan yang ketiga Jangan sekali-kali Menyebarkan berita-berita bohong Yang pada akhirnya akan bergirikan Dalam konferensi PER tersebut Orang tua kedua bocah menyampaikan permohonan maaf Kepada seluruh masyarakat yang selama ini telah dibuat resah Akibat peristiwa itu Saya bisa sampaikan cuma Saya meminta maaf Atas kejadian yang terlaluan Untuk anak saya Dengan kasih atas orang tua lain Yang bisa memberikan kepada saya Dari Morowali, Sulawesi Tengah Bambang Sumantri Kaili TV melaporkan